Selamat pagi anak mama yang cantik, pagi ini kita berjemur matahari pagi. Lihat tuh, mataharinya bersinar cerah sekali. Hai guys, kenalin nama aku Nadia dan ini anak aku namanya Ica. Kita berdua lagi berjemur matahari pagi nih guys, biar sehat. Berhubung perut aku udah mulai lapar, jadi aku mau cari makanan dulu nih. Kayaknya aku mau makan di cafe Cerikat aja deh. Hmm, makanan di sini tuh enak banget, mana harganya terjangkau lagi, gak terlalu mahal. Nenek, 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 nenek. Wah, Ica mau cobain makanan mama ya. Nih, mama suapin. Ah, amm. Gimana hayo rasanya, Ica suka gak? Suka, enak, enak, nenek, nenek. Ternyata Ica suka. Wah, nanti mama suapin lagi deh. Sekarang mama dulu yang makan. Soalnya perut mama keroncongan banget nih. Yeay, akhirnya kenyang juga perut kita. Sekarang mama mau ajak Ica jalan-jalan ke taman. Kita mau lihat-lihat sesuatu loh di taman. Tapi kita taruh strollernya dulu ya di rumah. Nanti Ica mama gendong aja. Wah, kok tamannya sepi banget ya pagi-pagi begini. Biasanya ada orang yang lagi main bulu tangkis. Tapi pagi ini gak ada. Loh, itu siapa ya yang lagi duduk di kursi? Hmm, kita samperin yuk Ica. Ma'am, mau ma'am. Pelat, itu apa? Waduh, dia langsung minta makan Ica. Kasian banget ya dia. Adek kecil, kamu lagi ngapain sendirian di sini? Papa dan mama kamu mana? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku mau mama. Pelat, apa? Tidak tahu lagi di mana papa mamanya. Mana dia minta makan terus. Sebaiknya aku kasih dia makan dulu deh. Kasian dia kalau kelaparan. Ayo, adek kecil, ikut tante. Tante akan kasih kamu makanan. Ayo, tante gandeng kamu ya. Tante akan ajak kamu ke restoran. Nanti kamu boleh pilih menu apa aja. Memen. Nah, kamu makan di restoran ini aja ya. Kalau tante sama Ica udah makan tadi. Ya, kita jadi makan lagi deh Ica. Abisnya menu-menu di sini menggoda banget sih. Nggak apa-apa deh. Kita sarapannya dua kali. Mama, mama, enak. Mama, enak. Iya, ini enak sekali. Aduh juga. Aduh juga. Syukurlah kalau kalian suka. Dihabisin ya makanannya. Nggak boleh disisain. Nanti kalau disisain makanannya nangis. Abisin. Abisin. Nah, udah pada kenyang kan? Sekarang kita balik lagi ke taman. Siapa tahu papa mama bayi ini lagi nyariin. Oh, jadi ternyata kamu ya yang menculik anak bayi saya dasar kamu ini. Saya sampai khawatir mencari kesana kemari. Loh, ibu jangan salah paham dulu dong siapa juga yang nyulik anak ibu. Tadi anak ini sendirian, terus dia bilang kalau dia lapar. Karena saya ngerasa kasian, jadi saya ajak dia makan di restoran. Lagian, ibu gimana sih masa anaknya ditinggal sendirian di taman? Oh, ya terserah saya lah. Lagian juga saya cuma tinggalin sebentar kok. Kamunya aja yang sok-sokan baik. Sudahlah, bu. Saya males memperpanjang masalah ini. Permisi, saya mau pulang dulu. Ih, orang maksud aku baik, malah diocehin sama ibu-ibu itu. Malesin banget deh. Sudah-sudah, ngapain juga kamu dada-dada sama dia. Ih, malesin banget deh. Kita mau main di taman, malah ketemu ibu-ibu rempong itu. Tuh, Mben nih, udah sore gini, papa belum pulang-pulang juga. Assalamualaikum, papa pulang. Wah, ternyata lagi pada nyantai di sini. Wah, anak papa lagi makan apa nih? Kelihatannya enak banget. Ica, makan onigiri. Wih, pinter banget, Ica. Udah tahu itu makanan namanya onigiri. Papa, boleh minta nggak? Bagi dong. Hendak, boleh. Hendak, boleh. Papa, minta, mama. Yah, papanya malah suruh minta ke mama. Loh, mama kenapa? Kok mukanya cemberut begitu? Kayak lagi kesel deh. Mama, emang lagi bad mood, pak. Tadi itu mama dan Ica kan mau main di taman. Eh, malah ketemu sama ibu-ibu nggak jelas. Mama kan lihat anaknya sendirian, kelaparan. Dia minta makan. Nah, terus mama kasih makan anak itu. Eh, malah mama dituduh mau nyulik anaknya. Jadi gitu ceritanya. Ya sudah-sudah, bad mood-nya udah dulu dong. Gimana kalau untuk hilangin bad mood mama, papa ajak kalian makan malam di restoran baru? Wah, boleh juga tuh, pak. Emang di mana restoran barunya? Ada deh, ma. Nanti mama juga tahu kok di mana tempatnya. Oh, jadi ternyata di sini, pak, tempatnya. Dulu sih waktu kuliah mama sering lewat sini. Nggak nyangka sekarang udah berubah banget jalanannya. Iya, ma. Jadi lebih bagus kan tempatnya. Hmm, lezat banget, pak, menu makanan di sini. Iya, jelas dong, ma. Restoran pilihan papa itu pasti recommended. Wah, anteng banget, Ica. Ica lagi menikmati kuenya ya. Gimana rasanya? Enak? Wah, enak. Wah, enak. Kalau Ica suka, nanti mama pesenin lagi kalau sudah habis. Pak, lihat deh. Kasian banget anak kecil yang lagi duduk di bawah pohon itu. Gimana kalau kita beliin dia makanan, pak? Yaudah, ma. Beliin aja makanan buat dia. Kasian banget sih dia. Kenapa dia duduk di situ sendirian? Ade, ini ada sedikit makanan buat kamu. Dimakan ya. Wah, beneran nih, tante. Makasih banget, tante. Kebetulan aku emang lagi lapar. Ya sudah, ini langsung kamu makan ya. Iya, tante. Alhamdulillah, perut mama udah kenyang nih. Kapan-kapan kita kesini lagi ya, pak. Iya, terserah mama aja. Kapanpun mama mau makan di sini, pasti papa anterin. Om, tante, tunggu. Tolong. Loh, ada apa kamu, dek? Kok kayak ketakutan gitu? Om, tante, tolong. Tadi saya, saya dikejar preman. Mereka mau malakin saya. Emang orang tua kamu kemana? Saya udah gak punya orang tua, saya gak punya siapa-siapa. Saya hidup di jalanan, om, tante. Ya ampun. Ya ampun, kasihan banget kamu. Pak, gimana kalau dia kita ajak ke rumah kita aja? Maksud mama gimana? Maksud mama gimana kalau kita angkat dia jadi anak kita, pak? Kasian dia, udah gak punya siapa-siapa lagi. Hmm, ya sudahlah kalau mama maunya seperti itu. Adik, kamu ikut aja sama om dan tante. Kamu mau gak jadi anak angkat kami? Wah, aku mau banget, om, tante. Oh, iya. Nama kamu siapa? Nama aku Mio. Oke Mio, mulai sekarang panggil kami papa dan mama, oke? Iya, pak. Iya, ma. Makasih ya kalian udah peduli sama Mio.